Intro Awal musim MotoGP yang buruk bagi Dorna Sport Mulai dari kecelakaan Marcus di Mandalika Keterlambatan kargo di Termas di Rio Hondo Dan kecelakaan truk kargo di Austin Mark Marcus menandai comeback dari Diplopia di MotoGP Amerika Serikat Mereka mengungkapkan MotoGP Mandalika menjadi balapan terburuk di dalam karirnya Rider Repsol Honda itu kembali mengalami Diplopia atau gangguan penglihatan Untuk kali kedua dalam 6 bulan Menyusul kecelakaan hebat di sesi warm up MotoGP Mandalika Keras keempatnya di sepanjang akhir pekan pada Maret lalu Aku mulai berlatih dengan cara yang benar Dan pekan ini aku kembali menjalani pemeriksaan dengan dokter Dan penglihatanku sudah sembuh Tentu saja aku tidak datang dengan bentuk terbaik Tapi kami akan mencoba melakoni FP1 dengan baik Dan dari situ kami memulai akhir pekan ini Kata dia Sesungguhnya aku tidak ingat banyak Aku lebih ingat dari video dan foto-foto daripada apa yang kurasakan dan ku ingat Ucap Marcus mengenai kecelakaan di Mandalika Tapi bagaimanapun itu sudah masa lalu Dan sekarang waktunya membangun kembali kepercayaan diri itu Dan membangun kembali prosesnya Balapan di Indonesia sangat berat Tapi lebih berat lagi pekan setelahnya Aku beruntung sekarang bisa berada di sini Marcus menambahkan Dolan Sirkres Bukan hanya Marcus, Dorna Sport pun juga mengalami hal-hal buruk di awal musim MotoGP ini Mulai dari drama kargo yang terlambat di MotoGP Argentina Sehingga harus menunda jadwal latihan MotoGP Drama kargo terlambat juga bisa terulang di Austin Usaha rencana mengirim peralatan tim dari Argentina dalam 4 hari gacau balau Mimpi buruk Dorna Sport dimulai dari tewasnya seorang polisi bernama Juan Espinoza Yang mengalami kecelakaan pada Senin 4 April 2022 Saat mengawal konvoy truk yang membawa kargo MotoGP dari Termas ke Tujuman Dorma diketahui mendaftarkan 5 penerbangan kargo Yang pertama sudah berhasil meninggalkan Tujuman menuju Austin pada Senin siang Pesawat kedua mengalami penundaan penerbangan selama 8 jam Akibat salah satu penanggung jawab kargo di tes positif COVID-19 Namun kargo ini akhirnya sampai di Austin pada selesai 5 April 2022 sore Oke 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 потeketus